Alhamdulillahirrahmanirrahim Tadak yang berpasangan dengan fa'il Hatful musnad Pertama kita akan praktekkan Hatful musnad Kalau dalam bahasa mantiknya apa? Mesti ingat ini Apa musnad? Mahmul Kita akan membuang musnad Nah ini tujuannya ada beberapa Yudhafum musnadun lima kota kodama Jadi pembuangan musnad ini Sebagaimana tujuan yang diaplikasikan Pada musnad iles juga Yakni ilmi pihi Karena sudah tahu Contohnya man ing dakum Ing danel ustad Tapi tidak disebut ing dananya Cukup disebut ustad saja Karena sudah tahu Berikutnya dibuang Untuk menguji Konsentrasi Atau kadar kesadaran dari si pendengarnya Ya 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 Lisha jarotun Zilluha warifun Wasamaruha Wasamaruha disini Tidak disebutkan Karena Tujuannya untuk melatih Atau menguji Seberat Sebatas apa Tingkat kesadaran Darisi muslami Dan ini ada kata Holwunnya Katakan Pohonku rindang Buahnya Tidak diterusin Memang buahnya kenapa Buahnya manis Memang tidak diterusin itu ya Sudah tahu lah Arahnya kemana Kalau memang Si mustamiknya itu Mendengarkan dengan baik Yang C Litaan Nisi hatil ingkar Dibuang Supaya nanti Bisa Neles Yang neles Bahasa Indonesia nya Apa sih Bro Jadi Yang neles Supaya bisa Berkilah Supaya bisa berkilah Umpama ada seorang pelajar Yang bertanya Mengenai Salah seorang pelajar Yang rajin Dan yang lain malas Kemudian dijawab Khalid Mujutahid Dan juga Sa'id Padahal Takdirnya Khalid Mujutahid Sa'idnya kasul Tapi kenapa Dibuang Supaya neles Eh kau bilang saya males Ya enggak Orang saya cuma Nyebut Khalid Mujutahid Dan Sa'id Berarti kan Sa'idnya Atof ke Mujutahid Neles Kalau takdiran itu Tergantung yang Ngomong Iya Iya Tergantung Ahwalnya Iya Nantikan mutakalim itu Kan harus Menyesuaikan ahwal Kalau mutakalim Menyesuaikan ahwal Kan nanti Nggak muktadol hal Nggak balik Alam Jadi mutakalim Menyesuaikan dengan Halnya Tapi kan kalau Takdir Nggak dari si mutakalim Terus dari siapa Kemudian Ya Jadi musnat Berapa kata kasul Itu dibuang Supaya apa Di Atat-atat Lakal ingkar Supaya bisa ngeles Gitu kan Umpama Ada yang komplain Loh kamu bilang Sa'id males Loh Nggak Saya maksudnya Sa'id Mujutahid Kok Saya kan nggak bilang Ada kata malesnya Jadi Nah korinah ini Tentu saja bisa dipraktikan Pada kalam Yang memang Di sana dipraktikan Pembuangan musnat Sebagai jawab Dari soal Yang muhakkuk Ataupun Mukadar Contoh yang muhakkuk Disini Ini Musnatnya mana Musnatnya Mahzuf Ini kata Ini kan Di sana menjawab Dari soal Yang muhakkuk Yang muhakkudar Contohnya Musnat yang dibuang itu Soalnya muhakkudar Ketika dikatakan Ketika dikatakan Siapa yang membuat Yazid ini Sudah menangis Dijawab Ya Yang membuat Menangis itu Adalah Dori Zahid dibuat Menangis Oleh Si Dori Mudahnya Begitu Dan contoh juga Dalam firman Allah Yusafiulahu Fiha Bilhudi Wal asol Rijal Yusafiulahu Fiha Bilhudi Wal asol Rijal Takdirnya Yusafiuhu Rijal Karena Ketika dikatakan Yusafiulahu Ya Yusafahu Sorry Yusafiulahu Fiha Bilhudi Wal asol Rijal Kan gitu Yusafiulahu Fiha Bilhudi Wal asol Seolah-olah Nanti ada yang bertanya Siapa yang Menyucikannya Artinya kan Zat Allah Disucikan Di waktu pagi Dan petang Siapa yang Menyucikan Allah Dijawab Yusafiuhu Rijal Yang menyucikannya Adalah Sekelompok Laki-laki Jadi Bisa Perkiraan Dari soal yang Mohakok Ataupun soal yang Mohkodak Bapak saya Ngomong Zahid dipukul Siapa yang Mukul Amer Jadi membuang Musnadnya Disana Membuang Musnadnya Memang Karena takdir Karena dalam Kasus tadi kan Takdir soal Ketika saya katakan Zahid dipukul Soal-olah Ada yang tanya Yang mukul siapa Akhirnya saya lanjutkan Zahid dipukul Umar Berarti yang mukul itu Ya si Umar Itu Nanti pada kata Umar itu disebutkan Yatribuhu Umar Jadi ada kabar Duriba Atau Yudrobu Saja Yudrobu Zahidun Yudrobu Zahidun Kemudian ketika Orang mendengar ini Akan timbul Pertanyaan Man Yatribuhu Di Lanjutan Dari Lafat ini Jadi yang awalnya Itu sudah ada Kata Amrunnya Jadi Yudrobu Zahidun Amrun Yudrobu Zahidun Amrun Kata Amrun Kenapa Kok bisa dibaca Rovah Siapa yang Merovahkan Ternyata ada Musnad Ilah yang dibuang Karena menjadi Jawab dari Soal yang mukodar Paham gak Berarti Takdirannya Yudrobu Amrun Takdirannya Yadribuhu Amrun Yadribuhu Amrun Kalau makannya Dibaca Rovanya Iya Iya Dibaca Rovah Sama kayak tahu Dibaca Rovah Kalau dibaca Jir lain Dibaca Jir Bahu Iya Wikrul Musnad Sekarang menyebutkan Musnad Untuk beberapa Motif Di antaranya Adalil Asli Mengacau Hukum Asal Al-Quran Duku Kitabin Kedua Ihtiat Untuk berhati-hati Jadi disini disebutkan Supaya tidak Menimbulkan Spekulatif Jadi Muhammad Sudah mengambil Hadiahnya Ada pertanyaan Kemudian Lita'rib Dikobawati Samik Disebutkan Karena untuk Mempertontonkan Bodohnya Si Samik Bagaimana dalam surah Ambiya Aanta Fa'alta Hadha Bi'ali Hatina Ya Ibrahim Kolabal Fa'alahu Kabiruhum Hadha Jadi pada kata Fa'alahu Fa'alahu Ini Disebutkan Lagi Disebutkan Lagi Oleh Nabi Ibrahim Untuk mengolok-olok Kebodohan Si pendengar Loh bukan saya Itu loh Yang paling besar Yang melakukan Jadi kata Melakukannya Disebut lagi Karena Untuk mempertunjukkan Kebodohan Si pendengar Yang menyembah Berhala Tapi ketika Berhalanya dipotong Kok komplen Ketika dibilang Yang paling besar Yang melakukan Mereka tidak percaya Kemudian disebutkan Liziadatil Illah Sebenarnya Tidak perlu Disebutkan Juga Tidak apa-apa Karena Lili ilmi Bihi Kemudian Supaya Ucapannya Menjadi Panjang Umpama Ada seseorang Yang Memenanyaimu Yang Ia sendiri itu Adalah orang Yang kau suka Lama berbicara Dengannya Jadi Anda Sedang Ditanyai Oleh orang Yang Anda Suka ngobrol Dengan dia Manta Rifu Minato Labah Siapakah Pelajar Yang kamu Kenal Batakul A'rifu Kholidan Wa'arifu Muhadan Wa'arifu Aliyan Di sini diulang A'rifu Muhammad Dan A'rifu Aliyan Disebutkan Disebutkan Lagi Tujuannya Libastil Kalam Supaya Pembahasannya Menjadi Panjang Nama kayak Ini Perkataan Nabi Musa Itu Yang di Quran Ah Iya Iya Dikanya Apa itu Yang ada di Tanganmu Iya Dijawab Ini Ini tongkat Saya Dan fungsinya Untuk Aku Mengembala Dan Untuk Aku Apa namanya Berpijak Jadi Musnad Ini Disebutkan Atas Dasar Yang Sama Sebagaimana Penyebutan Musnad Ilai Tujuan Tujuan Balagohnya Adalah Sama Tapi Nanti Dalam Bapak Musnad Ilai Ada Tambahannya Yakni Musnad Ilai Itu Disebutkan Liuro Supaya Diketahui Supaya Dilihat Bahwasannya Disitu Ada Pekerjaan Yang Tujuan Dari Pekerjaan Adalah Tujujud Awil Hudus Atau Disana Nanti Musnadnya Berupa Isim Yang Fungsinya Adalah Subut Dan Dawam Jadi Liuro Fi'lan Awisman Supaya Bisa Dilihat Apakah Musnadnya Ini Berupa Kata Kerja Ataukah Kata Benda Karena Kalau Kata Benda Itu Sifatnya Eksis Dan Konsisten Eksis Dan Konsisten Jadi Ada Dan Berlangsung Selamanya Berbeda Dengan Fi'il Karena Fi'il Itu Selalu Mengalami Tajadut Dia Selalu Mengalami Keperbaharuan Selalu Up to date Semacam Itu Jadi Bedanya Apa Kata Kata Zaidun Ko Imun Dengan Koma Zaidun Kalau Koma Zaidun Ini Fi'il Sudah Selesai Dan Tajadut Nanti Bisa Diperbaharui Lagi Dengan Koma Yang Berikutnya Ketika Zaidun Ko Imun Memang Berarti Sifat Zaid Sebagai Sosok Yang Berdiri Itu Melekat Si Zaid Ini Emang Kerjaannya Adalah Orang Yang Berdiri Jadi Gak Salah Kalau Satpam Itu Disebut Haris Karena Sudah Melekat Dia Akan Menjaga Memang Atau Contoh Lagi Semacam Muazzin Ya Memang Subut Wadawam Ketika Masuk Waktu Azan Dia Yang Azan Itu Terlaku Bukan Hanya Kepada Fi'il Madi Yang Pokoknya Fi'il Pokoknya Fi'il Kecuali Laisa Tapi Kalau Laisa Itu Kan Fi'il Tapi Gak Ada Waktunya Mengecuali Fi'il Tapi Gak Bisa Ditasrip Ini Gak 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 Masuk dalam Kasus Ini Sebagai Ulama Juga Pernah Laisa Bukan Kalimah Fi'il Laisa Itu Haraf Ada yang berpendapat demikian Soalnya gak ada arti matinya Jadi musnad ini disebutkan Supaya diketahui Dia berupa fi'il atau isim Sehingga nanti memberikan Manfaat baru bagi orang yang dikabari Contoh musnad yang berupa isim Muhammad musafir Muhammad adalah Sesosok Pengembara Jadi memang sudah hampir Menjadi rutinitas Sedangkan Fi'il Yusafiru Muhammad Zaid Muhammad Sedang berpergian Dan ini terjadi berulang-ulang Bisa disilih berganti dengan Pekerjaan yang lain Jadi mudahnya Pakai isim fi'il itu ya sudah Sudah kayak Jadi-jadi dirinya gitu Cuma kalau pakai fi'il Mu'fi'il Ya itu ya pekerjaan yang Tidak selalu Ia lakukan gitu ya Dan seduanya ini ada Dalam firman Allah Orang-orang munafik Disana mereka menipu Allah Padahal Allah lah yang Selalu menipu mereka Mengkhianati mereka Ngerti gak Yang mana Ini fungsi yang Masih membahas Musnad kan Iya Masih membahas Musnad Inal munafikina Yukhodi una Musnadnya Manakan Yukhodi una Pakai fi'il Mudari Nah fi'il itu Maknanya Bisa mengalami Keterbaharuan Dan tidak bersifat Selamanya Itu kalau Menggunakan fi'il Kalau menggunakan fa'il Itu sebut Wadawab Eksis Dan Apa namanya Dia itu akan Bersifat kontinu Terus berlangsung Gitu Jadi mereka merasa Sudah Jadi mereka merasa Menipu Allah Padahal Allah Selalulah yang Menipu mereka Semacam itu Berikutnya Ifrodul Musnad Musnadnya Berupa isimu Frod Yang pertama Tujuannya Adamu iradati Takuyatil hukmi Ya Karena tidak ingin Menegaskan Hukum Yang ada Pada kalamnya Yang kedua Kobarnya Berupa Mufra Tidak jumlah Ataupun Sibih jumlah Ya Karena tidak Sababi Contoh Contohnya Contohnya Aduh Malah Kesetrol Contohnya Disini Sebagaimana Yakni Atau Jadi Jangan Terlalu Senang Dunia Dunia Silahkan Digenggam Tapi Jangan Dimasukkan Dalam Perasaan Karena Dalam Contoh Tadi Rok Sutazkiyah Itu Mufra Musnad Kalau Berupa Maka Tujuannya Takyid Mengkaitkan Dengan Salah Satu Tiga Rentang Waktu Yang Bi Ifadatu Tajadud Wal Hudus Sebagaimana Ucapan Nadi Wakonuh Fi'lan Palit Takdimi Bil Waktima Ifadati Tajdidi Jadi Kalau Berupa Fi'il Kalau Berupa Fi'il Tujuannya Apa Takyid Untuk Dikaitkan Dengan Salah Satu Dari Tiga Tinjauan Waktu Dan Disana Ada Arti Tajdid Jadi Fungsinya Ada Dua Mustad Menggunakan Fi'il Dikaitkan Dengan Salah Satu Dari Tiga Tinjauan Waktu Dan Yang Terakhir Menunjukkan Keberulangan Dan Keterbaharuan Sa'afara Muhammadun Yusafir Muhammadun Lanyusafir Muhammadun Sebagai Dalam Se'il Kulama Waradad Ukal Dha Kabilatun Ba'athu Ilai Ya'arifahum Yatawasamu Contohnya Ada pada Kata Yatawasamu Yatawasamu Ini Ujuannya Adalah Asubut Wadawam Sebutkan Dalam Nazom Wakonhus Manli Subuti Wadawam Jadi Kalau Mustad Ya'fi'il Itu Tajadud Kalau Usim Lisubut Wadawam Berikutnya Takidul Mustad Diwahidin Mim'afa'il Al-Komsa Wanahwiha Mengkaitkan Musnadnya Dengan Salah Satu Dari Fi'il Yang Berjumlah Lima Jadi Ada Objek Atau Keterangan Tambahannya Nantinya Musnad Sebagaimana Fi'il Ya' Ataupun Isim Yang Beramal Sebagaimana Fi'il Dia Akan Diberi Keterangan Tambahan Tujuannya Apa Tajmi Mulfa'idah Supaya Manfaat Yang Didapatkan Di sana Lebih Sempurna Umpama Sebagaimana Contoh Ya' Ukilat Tufahatun Atau Akal Tufahatan Apel Itu Telah Saya Makan Atau Syarib Tulabanan Saya Telah Minum Susu Ini Manfaat Yang Didapatkan Secara Pemahaman Lebih Banyak Daripada Hanya Sebatas Mengatakan Saya Makan Dan Saya Minum Begitu Seterusnya Contohnya Muhammad Masuk Sembari Tersenyum Ini faedahnya Lebih komplit Dibandingkan Hanya Mengatakan Muhammad Telah Masuk Tujuannya Apa Tatswimul Faedah Nah Tapi Nantinya Ketika Muta'ali Kotul Fi'li Ini Tidak Disebutkan Muta'ali Kotul Fi'li Tidak Disinggung Maka Tujuannya Adalah Satrul Kaidi Awinti Hasul Fursah Jadi Untuk Menutup Nutupi Supaya Informasi Yang Disampaikan Itu Tidak Komplit Memang Tujuannya Itu Atau Memang Inti Has Fursah Kesempatannya Yang Tidak Ada Kesempatan Untuk Menyampaikan Itu Batarok Bataroku Takidahu Linuktati Kasutrotin Awinti Haji Fursoti Jadi Tidak Menyebutkan Muta'ali Kolfit Nenya Itu Karena Sebuah Rahasia Linuktah Semacam Sutroh Menutupi Memang Menutupi Luasnya Cakupan Beritanya Ataupun Karena Tidak Adanya Kesempatan Nanti Para Ulama Ma'ani Itu Menunjukkan Arti Taksis Dengan Adanya Sifat Dan Idofah Jadi Maknanya Lebih Spesifik Contoh Abror Tilnidun Mahirun Abror Adalah Murid Yang Pintar Jadi Ini Untuk Taksis Taksis Jadi Bukan Sembarang Murid Atau Umpama Abror Ini Adalah Mahasiswa Al-Azhar Maka Mentaksis Di sana Tidak Sembarang Mahasiswa Tapi Mahasiswa Al-Azhar Semoga Azhar Bangga Dengan Anda Minimal Anda Tidak Memalukan Al-Azhar Kalau Orang Lain Memalukan Biarkan Tapi Anda Jangan Watarokuli Muktadin Hilafah Para Ulama Meninggalkan Jadi Tidak Menyebutkan Naat Ataupun Idofah Itu Karena Memang Di sana Ada Muktadul Hal Yang Menuntut Sebaliknya Jadi Dia Tidak Dituntut Untuk Taksis Tapi Justru Dituntut Untuk Takmim Jadi Tidak Perlu Taksis Tapi Tujuan Ada Iktidok Semacam Harus Menutupi Profilnya Atau Dikis Fursoh Salah Satu Contoh Dari Hilaful Muktadi Hilaful Muktadi Umpama Anda Katakan Pada Seorang Pemburu Dan Kalau Lihat Di sana Ada Burung Darah Yang Besar Kemudian Katakan Hamamah Langsung Tapi Tidak Perlu Diberinaat Burung Darah Besar Keburu Kabur Burungnya Akhirnya Si Soyat Tidak Bisa Menangkap Burung Tersebut Jadi Untuk Menyebutkan Burung Darah Ini Tidak Perlu Ada Kata Besarnya Cukup Bilang Burung Darah Saja Diberinaat Yang kecil, yang besar, gak perlu ada spesifikasi Semacam itu Untuk siang hari ini mungkin saya cukup Pandur sekian sebagai pengendapan yang kemarin Insya Allah besok kita Sudah masuk satu jam lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh